Intro Makasih pak Aurel dan Atta Halilintar makin mesra Kisdayanti malah beri tanggapan mengagetkan Mengenai hubungan mereka berdua Tak merestui Kedekatan hubungan Aurel dan Atta Halilintar Dan Youtuber Atta Halilintar tampaknya bukan settingan belaka Pasalnya kian kemari hubungan antara Aurel dan Atta Halilintar Mulai beranjak ke jenjang yang lebih serius Sehingga tidak mengherankan Bila publik penasaran dengan tanggapan Kisdayanti Soal hubungan Aurel dan Atta Halilintar Mengingat Kisdayanti adalah ibu kandung Aurel Hermansa Ya Seperti yang kita ketahui beberapa bulan terakhir Aurel Hermansa dikabarkan Untuk berbahkan telah berusaha mati-matian untuk mendapatkan lustu dari Anang Hermansa dan Asanti Belum lama ini hubungan keduanya dikabarkan Telah mendapatkan lampu hijau dari Anang dan Asanti Lalu bagaimana dengan pendapat Kisdayanti sebagai ibu kandung Aurel Hermansa Hubungan Anang Hermansa dengan ibu kandung Kisdayanti memang tidak bisa dibilang mulus Pasca percayaan dengan Anang Hermansa beberapa tahun lalu Hubungan Kisdayanti dengan kedua anaknya diisukan merenggang Terlebih dengan putri selungnya Aurel Hermansa Dalam beberapa kesempatan Kisdayanti dan Aurel Hermansa keperlenggok Terlibat perang dingin satu sama lain Namun baik dari pihak Kade dan Aurel Kompak menampik isu kerenggangan tersebut Kini setelah keduanya bahagia dengan hidupnya masing-masing Bukan berarti hubungan antara ibu dan anak tidak pernah terjalin Nyatanya meski tak lagi serumah Kisdayanti tetap menunjukkan perhatiannya Sebagai seorang ibu kepada kedua buah hatinya itu Jauh sebelum Aurel Hermansa menjalin hubungan dengan Atta Ahli Lintar Kisdayanti rupanya pernah menyinggung soal kehidupan asmara anak-anaknya Kendati demikian Kisdayanti tampak tidak mau banyak berkomentar soal hal tersebut Sebagaimana pernah ditayangkan dalam salah satu infotainment Kisdayanti mengaku tidak mau ambil pusing soal asmara kedua anaknya Sebagai ibu Kisdayanti justru memilih membebaskan kedua buah hatinya Untuk berhubungan dengan siapapun Kalau misalnya tentang Aurel pacaran dengan siapa Asril pacaran dengan siapa Mereka itu lagi ada di fase yang memang tumbuh berkembang Jadi mereka bebas Kisdayanti Menurut penyanyi asal Batu Malang Jawa Timur itu Yang terpenting saat ini adalah Aurel dan Asril Mampu memiliki nalar dalam memilih teman Yang penting mereka punya nalar untuk memilih Mana teman yang baik Mana teman yang tidak baik Jadi mereka harus punya sikap yang baik Untuk mereka sendiri Tegas Kisdayanti Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton